Pemirsa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih KMP akan menggelar rapat tertutup membahasika Partai Demokrat yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Ya, Koalisi Merah Putih meyakini dengan 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat menandakan partai berlambang mersi itu masih abu-abu. Rapat Koalisi Merah Putih akan digelar malam nanti. Rapat akan dihadiri petinggi Koalisi Merah Putih untuk mempelajari 10 syarat yang diajukan oleh Partai Demokrat. Seperti diketahui, akhirnya Partai Demokrat menolak pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD. Sikap Demokrat itu bertentangan dengan Koalisi Merah Putih yang menginginkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD. Padahal dari komunikasi politik yang rutin antara Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat, sebagian besar kadar Demokrat menyetujui pilkada tidak langsung. Jurubicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, meyakini ada perpecahan di internal Partai Demokrat terkait hal itu. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak bisa memberikan skenario yang akan diambil oleh Koalisi Merah Putih terkait dengan sikap dari Partai Demokrat ini karena masih ada 10 syarat yang menyertai persetujuan Partai Demokrat terhadap pilkada langsung tersebut.